selamat menikmati dan bunda terima kasih sudah menampingi anda belajar di rumah selama PJJ siapa yang hari ini melaksanakan sholat duha cung tangannya jangan lupa merawat tanaman dan hewan peliharaan di rumah biasakan menabung oh iya anak-anak ibu akan memperkenalkan diri nama ibu Irnan Nurmawati mahasiswa dari STKIP Purwakarta yang sedang mengikuti PLP di SDS 1 Negeri Kidul maka dari itu kalian akan belajar bersama ibu selama 2 bulan ke depan tetap semangat ya anak anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah ibu share di GCR ya sebelum pembelajaran dimulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa dimulai bismillahirrohmanirrohim robbizidni ilman walzukni fahman berdoa selesai ada pun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama peserta didik dapat mengetahui pengertian dan sifat-sifat magnet yang kedua peserta didik dapat mengetahui magnet alam dan magnet buatan yang ketiga peserta didik dapat mengetahui kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari nah anak-anak ada yang tahu pengertian magnet itu apa? betul pengertian magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus lalu kalau sifat-sifat magnet itu apa? sifat magnet memiliki beberapa sifat antara lain yaitu magnet memiliki gaya tarik gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain makin dekat dengan magnet makin dekat semakin kuat sebaliknya semakin jauh dari magnet gaya tarik magnet semakin kecil yang ketiga itu ada magnet alam dan magnet buatan berdasarkan asalnya magnet dibedakan menjadi magnet alam dan magnet buatan magnet alam sudah dikenal orang sejak dahulu pada saat ditemukan orang-orang menganggap bahwa batu magnet memiliki kekuatan gaib yang keempat magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia magnet bisa dibuat dari besi baja atau campuran logam lainnya bentuk magnet dapat disesuaikan dengan keperluan bentuk magnet yang bisa kita temui antara lain magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet lingkaran kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu berikut ini contohnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari yang pertama mengambil benda-benda dari logam alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnetik yang diukur arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua besi tua akan menempel pada alas mengangkut selama alus listrik selama masih mengalir jika alus listrik dimatikan nah seperti itu ya tentang sifat-sifat magnet di kehidupan sehari-hari nanti kalian mengisi jawaban yang sudah ibu share melalui gcr di modul kalian masing-masing tetap semangat ya nak terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohi